Kemenangan Taufik Hidayat menutup aksian tangkap ini dengan kemenangan juga untuk Indonesia Garuda dalam kejuaraan ini yang pertama kali diadakan. Bagaimana artinya ini untuk Taufik dan juga untuk tim Indonesia Garuda sendiri? Ya, yang pertama saya bersyukur ya maksudnya dengan penutupan ini, diakhiri dengan kemenangan saya juga. Tapi ini kemenangan buat Garuda tentunya, tapi yang terpenting lagi ini buat Indonesia gitu. Karena ini kan sesama Raja Wali Indonesia, Garuda Indonesia juga yang pasti buat tim bulu tangkis Indonesia gitu kan. Karena ini juga yang main teman-teman sendiri gitu kan. Diharapkannya ajang ini bisa menjadi apakah buat dari bulu tangkis Indonesia? Kenapa? Diharapkannya ajang ini bisa menjadi titik tolak bulu tangkis Indonesia atau bagaimana? Ya, saya harap dengan diadakannya pertandingan ini bisa ada titik terang untuk menjelang Piala Thomas bulan Mei nanti. Itu kejuangan bergegu juga karena ini bergegu juga dan saya harapkan dengan ada pertandingan ini, ada live juga bisa membangkitkan gairah bulu tangkis Indonesia lagi gitu. Ya mungkin menjadi pertanyaan banyak orang apakah di laga tadi Taufik mengeluarkan 100% kemampuan itu? Ya, mungkin kalau boleh jujur ya enggak gitu kan. Dan cuman ya itulah yang terbaik gitu emang lawan siapapun saya emang mesti berusaha yang terbaik. Kalau bisa ya menang yang terbaik. Dan kemenangan di Aksiatakup ini di usia yang 31 tahun ternyata Taufik masih menjadi idola dari supporter yang memenuhi hall ini dan juga idola Indonesia. Apakah ini berarti yang muda masih harus lagi lebih mengerahkan kemampuannya? Atau Mas Taufik mau memberikan pesan apa? Ya, ya mungkin saya sangat antusiasi maksudnya dengan penonton di sini, dengan masyarakat Indonesia yang nonton Star Alive. Mungkin untuk penonton di sini saya acapkan juga terima kasih banyak atas supportnya mungkin kepada saya, kepada tim bulu tangkis yang Garuda, yang Raja Wali juga. Mungkin pesannya untuk yang junior, untuk masyarakat juga tolong dibantu. Ya itulah adanya regenerasi gitu. Maksudnya yang kita masih tertinggal jauh gitu kan. Maksudnya masih kelihatan yang muda, yang udah tua jaraknya gitu. Saya harap ya mungkin tadi sesar untuk ke depannya bisa lebih baik lagi dan untuk bulu tangkis Indonesia juga bisa mempersiapkan diri lebih bagus lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada supporter yang datang ke lapangan sini. atas dukungannya dan saya harap selalu membanggakan olahraga bulu tangkis dan selalu ya mendukung menang maupun kalah untuk olahraga bulu tangkis dan bulu tangkis bisa menjadikan suatu kebersamaan bangsa Indonesia ini. Terima kasih, sampai ketemu.